Si Penggetah dan Burung Bayan, Riau Pulau Sumatra merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Di Pulau Sumatra inilah terdapat Provinsi Riau. Salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai penghasil minyak bumi. Sebagaimana provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Riau juga memiliki banyak cerita rakyat yang dikenal secara turun-temurun. Salah satu cerita tersebut adalah Si Penggetah dan Burung Bayan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah tepian hutan rimba yang lebat, terdapat sebuah gubuk sederhana. Gubuk tersebut ditempati oleh seorang pemuda yang miskin. Tidak ada yang mengetahui nama pemuda tersebut. Setiap hari, pekerjaan pemuda miskin tersebut adalah menggetah burung di hutan. Karena pekerjaannya itulah, penduduk kampung memanggilnya dengan nama Si Penggetah. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Si Penggetah menjual burung hasil tangkapannya ke pasar. Ketika sedang menunggu pembeli, Si Penggetah mendengar pembicaraan dua orang yang berdiri tidak jauh darinya. Burung paling mahal adalah Burung Bayan. Bulunya indah dan suaranya juga merdu. Tidak hanya suara merdu, Burung Bayan juga bisa bicara seperti manusia. Jika ada yang bisa menangkapnya, aku bersedia membayar mahal. Keesokan harinya, Si Penggetah bergegas pergi ke hutan. Kali ini tujuannya adalah untuk menggetah Burung Bayan. Jika mendapatkannya, dia tidak akan menjualnya, tetapi akan memeliharanya. Si Penggetah mencari pohon yang tepat untuk memasang perangkap. Setelah beberapa kali mencari, akhirnya Si Penggetah memasang perangkap pada sebuah ranting pohon yang kering. Ketika memasang perangkap, Si Penggetah istirahat di bawah pohon. Hai Burung Bayan, jika aku bisa menangkapmu, maka akan kubelikan santar emas untukmu. Hari mulai siang, Burung Bayan yang ditunggu tidak kunjung datang. Si Penggetah pun akhirnya tertidur. Hei, siapa yang memasang perangkap di sini? Lepaskan aku, lepaskan aku. Si Penggetah terkejut dan terbangun. Dia mencari asal-usul suara tersebut. Hei kamu, dasar pemalas tukang tidur. Kamu yang memasang perangkap di sini, cepat lepaskan aku. Ternyata benar kata orang-orang, Burung Bayan bisa bicara. Ya ampun, sungguh sial nasibku hari ini. Kamu siapa sih? Kau berani-beraninya menangkap aku? Eh, orang-orang kampungku memanggilku si Penggetah. Kamu tidak tahu undang-undang ya? Aku ini hewan langka yang dilindungi. Menangkapku sama saja dengan cari perkara dengan Dinas Perlindungan Satwa. Hei, Burung Bayan, meskipun tidak sekolah, tapi aku tahu kalau undang-undang Perlindungan Satwa itu diterapkan nanti kalau negara ini sudah menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Di zaman kerajaan sekarang, jangankan diterapkan, dipikirkan saja belum. Ya, baiklah. Sudah nasibku jadi tawananmu. Sebenarnya aku sudah berjanji, jika berhasil menangkapmu, maka akan kubelikan sangkar emas untukmu. Tapi, jangankan emas, uang pun aku tak punya. Aduh, janjimu terlalu tinggi seperti janji kampanye. Tapi aku bisa menolongmu mendapatkan sangkar emas. Wah, benarkah? Bagaimana caranya? Dasar manusia, terlalu gampang mengobrol janji dan gampang diberi janji-janji. Untunglah aku ini bukan manusia, sehingga janjiku adalah kenyataan. Jadi, bagaimana aku bisa membeli sangkar emas? Gampang, aku ini burung sakti. Kumpulkan saja kotoranku. Nantinya kotoranku akan berubah menjadi butiran emas. Wah, luar biasa. Kamu memang burung ajaib. Si penggetah segera mengumpulkan kotoran burung bayan. Sungguh ajaib, kotoran burung bayan itu berubah menjadi butiran emas. Si penggetah sungguh bahagia melihatnya. Dan akhirnya, si penggetah menjual butiran-butiran emas tersebut. Dengan butiran emas tersebut, si penggetah mampu membeli sangkar emas. Namun, dia tidak serakah menggunakan butiran emas tersebut untuk hal lainnya. Si penggetah ternyata bukan jenis orang yang tamak. Kisah tentang burung bayan yang bisa bicara dan kotorannya menjadi emas terdengar hingga ke istana Raja Helat. Raja yang terkenal tamak, kejam, dan tidak memperdulikan nasib rakyat itu pun, segera menyuruh hulu balangnya yang bernama Bujang Selamat untuk menemui si penggetah. Bawa burung bayan itu ke sini. Bayar dengan uang yang dia minta. Kalau tidak diberikan juga, kamu tidak perlu ragu melakukan kekerasan. Baik, Yang Mulia. Bujang Selamat kemudian mendatangi rumah si penggetah dan segera menyampaikan pesan dari Raja Helat. Si penggetah tentu saja tidak mau menyerahkan burung bayan kepada Raja Helat. Hanya saja, dia tidak berani mengatakannya. Si penggetah memutar otak bagaimana cara mengatasi masalah ini. Tuhanku, bagaimana jika Anda bertanya langsung kepada burung bayan apakah dia mau atau tidak dibawa ke istana Raja Helat? Baiklah, itu ide yang sangat bagus. Wahai burung bayan, tentunya engkau sudah mendengar sendiri maksud kedatangan hulu balang ini. Sekarang keputusan ada padamu. Wah, permintaan yang sulit ditolak. Hmm, aku bersedia dibawa ke istana Raja Helat dengan syarat. Ya, katakan saja. Apa syaratnya? Oh, kalau orang lagi bicara itu dengarkan dulu sampai selesai. Jangan dipotong. Itu namanya tidak sopan. Tapi kamu kan burung, bukan orang. Sekarang sebutkan syaratnya. Syaratku sangat mudah. Aku bersedia dibawa ke istana jika Raja Helat mau mendengarkan ceritaku sampai selesai. Jika aku sudah selesai bercerita, barulah Raja Helat bisa memiliki aku. Wah, itu syarat yang sangat gampang. Bilang dong dari tadi. Bujang Selamat pun segera menyampaikan syarat yang diajukan burung bayan kepada Raja Helat. Seperti yang sudah diduga sebelumnya, Raja Helat pun menyetujui syarat yang dianggap mudah tersebut. Burung bayan pun dibawa ke istana. Burung bayan dan sangkar emasnya diletakkan pada sebuah meja di dekat singgah sana Raja Helat. Burung bayan memulai ceritanya dan Raja Helat mendengarkan dengan seksama. Raja Helat sangat terpukau dengan cerita yang disampaikan oleh burung bayan. Gaya bercerita burung bayan seperti menyihir Raja Helat. Ketika Raja Helat sedang asik dan penasaran mendengar cerita yang disampaikan burung bayan, tiba-tiba burung bayan menghentikan ceritanya. Wahai burung bayan yang pandai bercerita, kenapa kau tiba-tiba menghentikan ceritamu? Hamba akan melanjutkan cerita jika yang mulia berkenan memberikan segantang emas, makanan, dan minuman. Tiba-tiba saja Raja Helat terkejut bukan kepalang mendengar burung bayan meminta segantang emas. Sifat aslinya yang kikir sepertinya keluar. Apa? Aku harus memberimu segantang emas untuk mendengarkan ceritamu. Benar yang mulia, segantang emas, makanan, dan minuman itu akan kuberikan pada si penggetah. Raja Helat seperti tidak percaya dengan syarat yang diminta oleh burung bayan. Ini seperti sesuai dengan perjanjian kita. Pemilik hamba saat ini adalah si penggetah. Jadi yang mulia membayar kepada pemilik hamba saat ini. Hmm, baiklah. Jumlah itu sangat kecil dibandingkan kekayaan. Artaku tidak akan habis untuk membayar ceritamu. Lanjutkan ceritanya, wahai burung bayan. Setelah permintaannya dipenuhi, burung bayan melanjutkan ceritanya. Raja Helat semakin terpukau oleh cerita si burung bayan. Ketika burung bayan sibuk bercerita, si penggetah diam-diam keluar dari istana. Dia merasa apa yang baru saja diterimanya bukan haknya. Jadi dia memberikan emas, makanan, dan minuman kepada rakyat yang membutuhkan. Burung bayan tidak hanya sekali meminta bayaran kepada Raja Helat, tetapi berkali-kali. Raja Helat yang terlanjur tersihir dengan cerita burung bayan, tanpa pikir panjang lagi langsung memberikan semua permintaan burung bayan. Akibatnya gudang emas dan makanan menjadi kosong. Sedangkan si penggetah setiap hari membagikan emas dan makanan kepada rakyat miskin. Rakyat sangat berterima kasih kepada si penggetah yang baik hati. Berbeda dengan Raja Helat yang sudah tersihir oleh cerita burung bayan, si bujang selamat kebingungan memikirkan emas dan makanan istana yang sudah habis. Waduh, jika emas dan makanan habis, maka rakyat bisa melakukan pemberontakan ini. Tapi Raja Helat sudah, hmm, ini gara-gara si burung bayan, aku harus menghabisi burung itu. Setelah emas dan makanan di istana habis, membuat rakyat akhirnya mengetahui bahwa raja ternyata hanya menumpuk harta untuk kepentingan pribadi. Rakyat pun bersatu untuk menggulingkan raja. Bukan hanya rakyat, banyak prajurit dan hulu balang istana yang tidak suka dengan sikap Raja Helat. Si penggetah pun ditunjuk untuk memimpin pemberontakan. Sedangkan di istana, bujang selamat yang geram dengan muslihat burung bayan, mengendap-endap-endap menangkap burung bayan. Namun, tiba-tiba saja, Yang Mulia, lihat si bujang mau membunuh hamba. Tolong, Yang Mulia, tolong! Berani sekali kamu mengganggu seburung bayan. Kamu mau mencurinya dariku, ya? Ampun, Ampun, Yang Mulia. Maksud hamba bukan seperti itu. Hei, suara apa itu? Berisik sekali. Hei, si penggetah miskin tak tahu diri. Apa yang kamu lakukan? Yang Mulia Raja Helat, tahukah paduka bahwa emas dan makanan dari paduka itu hamba berikan kepada rakyat? Yang Mulia, selama ini ternyata raja yang abai terhadap rakyat. Dan lihat akibatnya, rakyat menginginkan Yang Mulia Raja Helat turun dari tahta sekarang juga. Raja Helat dan bujang selamat pun akhirnya di penjara. Begitulah nasib raja yang melalaikan rakyatnya. Begitu pula bujang selamat sebagai penasehat yang seharusnya mengingatkan ketika raja berbuat salah. Bukan malah mendukung segala tindak tanduk raja yang keliru. Karena memiliki perhatian dan kepedulian kepada rakyat, seluruh rakyat dan hulu balang istana sepakat mengangkat si penggetah sebagai raja yang baru. Sedangkan burung bayan diangkat menjadi penasehat raja. Hei penggetah, enak saja kamu sudah jadi raja, tapi membiarkanku masih di dalam sangkar emas ini. Cepat keluarkan aku. Nah gitu dong, emang enak hidup di sangkar emas. Batu Ampar adalah nama sebuah kecamatan yang berada di kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai mana halnya tempat-tempat lainnya di Nusantara, Batu Ampar juga memiliki cerita asal-usulnya. Dahulu kala, tersebutlah seorang lelaki yang bernama Badang. Badang memiliki tubuh yang kurus dan berjalan agak pincang. Badang, meskipun dengan kondisi yang kurang meyakinkan, namun memiliki kegemaran berpetualang. Berbagai tempat dan pulau sudah dia singgahi. Suatu waktu, ketika sedang berpetualang ke negeri Tumasik, Ki Badang memutuskan untuk tinggal agak lama dari biasanya. Tumasik adalah sebuah pulau kecil yang sekarang bernama Singapura. Di saat yang sama, sebuah kapal besar yang berasal dari India datang ke pelabuhan Tumasik. Tumasik adalah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang perempuan yang dikenal sebagai Putri Tumasik. Dari kapal India tersebut, turunlah seorang yang bertubuh sangat besar dan kuat. Orang India yang bertubuh besar itu berjalan-jalan di sekitar pantai. Entah apa yang dipikirkan oleh orang India tersebut. Tidak lama kemudian, orang India itu pun menghadap Putri Tumasik. Tuan Putri, salam menghormat saya. Saya datang sebagai utusan dari Paduka Maharaja Kerajaan India. Selamat datang di negeri Tumasik. Apakah Maharaja India mengirimkan pesan? Begini Tuan Putri, Paduka Maharaja menyuruh saya menyerahkan sepuluh peti emas yang sekarang berada di kapal kepada Tuan Putri. Hmm, sepuluh peti emas. Kenapa Maharaja hendak menyerahkan sepuluh peti emas itu? Begini Tuan Putri, sepuluh peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri dengan syarat adu kekuatan. Adu kekuatan bagaimana maksudmu? Saya adalah orang yang sangat kuat, bahkan terkuat di India. Saya melihat sebuah batu besar di dekat pelabuhan sana. Tuan Putri, silakan menentukan siapa yang akan dikirim untuk melawan saya mengangkat batu besar itu. Jika orang yang Tuan Putri tunjuk menang, maka sepuluh peti emas itu akan menjadi milik Tuan Putri. Jika kalah? Hehehe, maka Tumasik ini akan menjadi milik kerajaan India. Saya memberi waktu tujuh hari dari sekarang. Sebaiknya Tuan Putri benar-benar menemukan orang yang tepat atau Tumasik akan menjadi milik kerajaan India. Sepeninggal orang India tersebut, Putri Tumasik pun berpikir keras. Bagaimanapun, sangat sulit menemukan orang yang mampu mengangkat batu besar di tepi pantai itu. Putri Tumasik pun memanggil salah seorang prajuritnya. Dia memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan pengumuman adu kuat melawan orang India itu. Prajurit itu pun segera berkeliling Tumasik menyebarkan pengumuman. Badang yang masih berada di Tumasik turut mendengarkan pengumuman adu kuat melawan orang India. Esok harinya, bagaimana prajurit? Apakah sudah ada yang berani menerima tantangan orang India itu? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang dan menerima tantangan itu. Semoga besok ada yang datang dan menerima tantangan itu. Negeri kita benar-benar terancam. Memasuki hari kedua? Maaf Tuan Putri, belum ada yang datang untuk menghadapi orang India itu. Di hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam, tidak ada satupun rakyat Tumasik yang datang untuk melawan orang India itu. Dan di hari ketujuh? Sepertinya memang rakyat kita tidak ada yang sanggup menghadapi orang India itu. Marilah kita pergi ke pantai. Aku memikirkan jalan keluarnya sambil berjalan. Putri Tumasik pun datang ke pantai dan menemui orang India itu. Tuan Putri, sepertinya tidak ada rakyat Tumasik ini yang berani menerima tantangan hamba. Tuan Putri, biarlah hamba yang menghadapi orang India itu. Apakah di Tumasik ini sudah tidak ada orang yang benar-benar kuat? Sehingga yang datang justru seperti orang kurang makan. Kisanat, siapakah namamu? Ampun Tuan Putri, nama hamba adalah Badang. Badang, apakah kamu yakin akan menerima tantangan itu? Tuan Putri, izinkan hamba mencoba. Baiklah, kamu akan mewakili rakyat Tumasik untuk menghadapi tantangan itu. Baiklah, akhirnya ada juga rakyat Tumasik yang berani melawanku. Nah, lihatlah. Di samping batu besar itu ada 10 peti emas. Jika orang kurus kering itu berhasil mengalahkanku, maka silakan mengambil 10 peti emas itu. Lihatlah, aku akan mengangkat batu itu. Nah, sekarang giliranmu. Batu ini ternyata ringan sekali. Aku heran, kenapa harus membayar 10 peti emas untuk mengangkat batu ini. Batu ini harus dipindahkan. Aku akan mengirimkannya ke sebuah pulau di selatan sana. Orang India yang merasa sangat malu itu pun pergi. Putri Tumasik sangat bahagia karena negerinya selamat. Badang, aku atas nama rakyat Tumasik mengucapkan terima kasih tidak terhingga kepadamu. Bagiku, yang terpenting adalah keselamatan rakyat Tumasik. Kamu bawalah 10 peti emas itu. Tuan Putri, sudah seharusnya kita saling tolong-menolong. Apalagi dari ancaman penjajahan. Karena kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan saya juga tidak bisa menerima 10 peti emas itu. Sebagai pengembara, tentu saja sebuah kesulitan membawa emas kemana-mana. Biarlah peti emas itu dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Tumasik. Sementara itu, sebuah batu besar melayang melintasi lautan dan jatuh di sebuah pulau. Batu itu jatuh dan pecah terhampar membentuk susunan yang indah di tanah. Oleh masyarakat setempat, batu yang berserakan itu disebut dengan batu ampar. Artinya adalah batu yang terhampar. Asal Usul Selat Nasi Cerita dari Kepulauan Riau Pada salah satu wilayah terluar di Indonesia, terdapat sebuah perairan yang bernama Selat Nasi. Selat Nasi merupakan perairan yang memisahkan antara Pulau Subi Besar dengan Pulau Subi Kecil. Dua pulau ini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Namun, pada zaman dahulu, Pulau Subi Besar dan Subi Kecil belumlah terpisah seperti sekarang. Ada cerita yang menyebabkan terpisahnya pulau tersebut. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Tersebutlah seorang datuk yang sangat kaya raya tinggal di Pulau Subi. Datuk kaya tersebut tinggal bersama istrinya yang bernama Cikwan dan putri sematawayang mereka, Nilam Sari. Semua orang di Pulau Subi mengenal datuk tersebut dan memanggilnya dengan sebutan Datuk Wan. Nilam Sari yang sudah tumbuh menjadi gadis dewasa, dikenal tidak hanya rupawan, tetapi juga memiliki budi pekerti yang sangat luhur. Cerita mengenai Nilam Sari yang cantik jelita serta berbudi luhur pun sampai hingga ke Sultanan Palembang. Mendengar berita tentang Nilam Sari, Permaisuri memanggil Pangeran Demang Ajijaya, Sang Putra Mahkota. Anakku Putra Mahkota Demang Ajijaya, kamu sudah dewasa sekarang. Kamu telah mencari ilmu hingga ke pelosok Nusantara. Aku sudah berbicara dengan ayahmu. Sebenarnya, kamu sudah cukup memenuhi syarat untuk menduduki tahta Kesultanan. Hanya saja, masih ada satu kekuranganmu. Maafkan Ananda, kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan Ananda sehingga Ibunda memanggil Ananda. Kamu belum memiliki istri. Syarat penting untuk menjadi Sultan adalah memiliki Permaisuri. Ibunda, maafkan Putramu ini. Hanya saja belum ada gadis yang memikat hati Ananda. Ibunda mendengar, di Pulau Subi sana ada seorang gadis rupawan dan berbudi pekerti luhur. Namanya Nilam Sari. Gadis seperti itu sangat layak menjadi Permaisuri. Jika itu kehendak Ibunda, maka Ananda hanya bisa menurut apa yang menjadi kemauan Ibunda. Setelah Pangeran Demang Ajijaya setuju, maka Kesultanan Palembang segera mengirimkan utusan ke Pulau Subi untuk melamar Nilam Sari. Sesampainya di Pulau Subi, para utusan dari Kesultanan Palembang tidak mengalami kesulitan menemukan rumah Datuk Kaya tersebut. Datuk Wan segera menerima para utusan Kesultanan Palembang di rumahnya. Utusan Kesultanan Palembang segera menyampaikan tujuan kedatangan mereka. Wah, kami sangat tersanjung dengan pinangan dari Kesultanan Palembang. Kami tentu saja menerima pinangan kepada Putri kami dari Putra Mahkota Kesultanan Palembang. Setelah pinangan diterima, Datuk pun menerima seserahan berupa emas berlian. Setelah menerima seserahan, Datuk dan utusan Kesultanan Palembang kembali berbicara untuk menentukan hari pernikahan. Baiklah, kita bersepakat. Hari pernikahan akan dilakukan pada hari 10 bulan syafar. Mohon kepada rombongan mempelai dari Palembang agar datang tepat waktu. Tidak berselisih hari apalagi bulan. Kami akan datang tepat waktu. Tepat pada hari ke-10 bulan syafar, rombongan mempelai dari Palembang akan berlabuh di pantai Subi. Kapal yang ditumpangi para utusan Kesultanan Palembang segera kembali berlayar meninggalkan Pulau Subi dengan membawa kabar gembira. Kesibukan segera terlihat di pelabuhan Palembang untuk mempersiapkan mempelai laki-laki menuju Pulau Subi. Setelah persiapan cukup, rombongan mempelai laki-laki segera berangkat dari Palembang menuju Pulau Subi. Pangeran Demang Aji, Permaisuri, dan Sultan menaiki kapal paling besar yang dikawal oleh empat kapal perang. Perjalanan menuju Pulau Subi tidak semulus yang diharapkan. Di tengah perjalanan, nahkoda kapal melihat badai berada di depan mereka. Sementara itu, mendekati hari 10 bulan syafar, di kediaman Datuk Wanan Kaya Raya tersebut terlihat kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan. Tidak hanya rumah Datuk Wan yang dihias sangat mewah. Kesibukan juga terjadi di bagian dapur. Para juru masak terbaik di Pulau Subi mengolah beraneka makanan, baik daging maupun kue. Ketika kesibukan mempersiapkan pesta pernikahan terjadi di Pulau Subi, justru perjalanan rombongan mempelai pria dari Palembang harus terhenti. Nahkoda kapal memilih membelokan kapalnya ke Pulau Kiabu, yang merupakan pulau terdekat untuk menghindari badai di depan mereka. Nahkoda kapal mengambil keputusan yang tepat. Tidak lama setelah kapal-kapal tersebut membuang sawuh di pantai Kiabu, badai besar yang dahsyat menerjang perairan di sekitar mereka. Hujan deras, angin kencang, dan petir yang menggelegar membuat laut bergejolak. Nahkoda, terima kasih. Kamu mengambil keputusan yang tepat. Baginda Sultan, menurut pengalaman saya, badai seperti ini setidaknya akan terjadi dalam dua hari. Jadi kita harus berhenti di pantai ini untuk sementara. Berarti kita akan terlambat sampai di Pulau Subi. Bersebarlah anakku. Mereka pasti mengerti kondisi kita. Tidak mungkin kita memaksakan diri menerjang badai. Hari ke-10 bulan Syafar pun tiba. Siang telah menjelang dan rombongan mempelai pria dari Palembang tidak kunjung terlihat di pelabuhan. Seharusnya mereka sudah sampai. Kenapa mereka belum juga datang? Sabarlah suamiku. Mereka mungkin sedang ada halangan di perjalanan. Hei, kalian berdua kesini cepat. Iya Datuk, ada apa? Kalian berdua pergilah ke pelabuhan. Tunggulah rombongan dari Palembang. Segera kabari aku kalau mereka sampai. Dan kalian jangan kembali sebelum mereka datang. Iya Datuk, siap kami laksanakan. Kakanda, kita sudah terlambat satu hari. Adinda khawatir Datuk Wan mengira kita tidak menepati janji? Lihatlah di luar. Badai tidak kunjung berhenti. Mereka pasti mau mengerti kondisi kita. Sungguh keterlaluan. Sultan Palembang sudah ingkar janji. Aku sangat malu. Jangan marah-marah. Kita tidak tahu halangan apa yang menimpa mereka. Berpikirlah yang baik-baik. Jangan berperasangka buruk begitu. Bagaimana aku tidak marah? Lihatlah, semua undangan sudah pulang tanpa ada acara pernikahan. Dan semua makanan yang kita siapkan menjadi basi. Akhirnya, badai tersebut berhenti. Pada hari ke-12 bulan syafar, mereka meneruskan perjalanan menuju Pulau Subi. Rombongan mempelai pria dari Palembang sudah terlambat dua hari. Pada hari ke-13 bulan syafar, rombongan mempelai dari Palembang pun merapat di Pulau Subi. Lihat, itu kapal-kapal dari Palembang. Rombongan mempelai dari Palembang telah datang. Ayo, cepat kita beritahu Datuk Wan. Ada apa kalian kemari? Awas, jangan bawa berita buruk. Atau kalian aku. Rombongan kapal dari Palembang sudah datang. Lihat, Tuk. Akhirnya mereka datang. Sudah kubilang, tidak mungkin keluarga kesultanan mengingkari janji. Perjalanan mereka pasti mendapat halangan. Hei, Datuk Wan. Calon besanmu sudah datang. Dan kamu masih duduk saja di sini. Apa kamu sudah tidak punya malu? Biar saja. Siapa suruh mereka datang terlambat? Sekalian mereka makan nasi basi itu. Apa? Kamu menyuruh calon suami anakmu makan nasi basi? Mau ditaruh di mana muka kita? Tidak menunggu lama setelah mendarat di Pulau Subi, Pernikahan Nilam Sari dengan Pangeran Demang Ajijaya segera dilaksanakan. Setelah pernikahan terlihat, Datuk Wan dan istrinya bertengkar di belakang. Datuk Wan, mereka sudah memberitahu kalau terhalang badai dan terpaksa berlindung di Pulau Kiabu. Engkau masih saja mempermasalahkan keterlambatan mereka. Apa masalah mereka itu bukan urusanku. Mereka datang terlambat dan nasi sudah menjadi basi. Biarkan mereka makan nasi basi itu. Dasar tidak tahu malu. Kalau engkau masih juga bersikeras memberikan nasi basi itu kepada para tamu, Ceraikan aku sekarang. Datuk Wan sepertinya tidak mengindahkan ancaman istrinya. Pelayan, keluarkan makanan basi itu dan berikan kepada para tamu. Jangan, ganti dengan masakan yang baru. Kamu boleh tidak punya malu, tapi aku punya. Cepat, berikan masakan basi itu kepada tamu. Sekarang juga aku menuntut cerai. Datuk Wan sangat marah mendengar ancaman istrinya. Dia mengambil nasi basi dan menghamburkan di depan istrinya. Baiklah, mulai sekarang kita cerai. Hamparan nasi basi ini menjadi batas perceraian kita. Tidak lama setelah Datuk Wan menghamburkan nasi basi di depan istrinya, keanehan pun terjadi. Tanah tempat nasi basi berhamburan pun terbelah memanjang dan semakin lama semakin membesar. Tanah tersebut terbelah memanjang dari timur ke barat. Belahan yang semakin membesar tersebut membuat air laut masuk dan membentuk sebuah selat. Dan begitulah, akhirnya Pulau Subi terbelah menjadi dua. Pulau Subi besar menjadi milik Datuk Wan dan Pulau Subi kecil menjadi milik Cik Wan. Pulau Subi besar